Hai Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama aku Yoni Aku akan membuat Pika Ambon Panggang Teflon Hasilnya Seperti ini teman-teman Dia enak, bersarang Dan anti gagal Kalian harus cobain ya Nah untuk bahan biangnya apa aja Disini sudah aku siapkan Ada 50 ml air hangat 1 sendok teh vermipan 1 sendok makan Gula pasir Nah ini kita akan campurkan Ke gelas ini ya teman-teman Kita masukkan Lalu kita aduk-aduk Setelah itu kita diamkan dulu Kurang lebih 10 sampai 15 menitan ya teman-teman Kita akan tutup Diamkan kurang lebih 10 sampai 15 menit Pertama-tama kita didikan santan Masukkan ke dalam panci seperti ini Lalu tambahkan 2 batang serai Yang sudah kita keprek Dan 4 lembar daun jeruk Kita sobek-sobek seperti ini ya Supaya aromanya lebih keluar Lalu tambahkan Setengah sendok teh garam Lalu tambahkan Setengah sendok teh kunyit bubuk Sekarang kita masak santannya Sambil sesekali kita aduk ya teman-teman Nah kita tunggu Sampai dia mendidih Setelah mendidih Kita matikan apinya Lalu kita dinginkan Sambil menunggu air santannya dingin Sekarang aku mau kocok 2 butir telur Seperti ini ya teman-teman Disini aku kocoknya Menggunakan garbu Kita kocok lepas Sampai telurnya Sedikit mengembang ya Sekarang kita siapkan Mangkok yang lebih besar Seperti ini ya teman-teman Kita masukkan gula pasir Tepung terigu Dan tepung tapioca Lalu sekarang kita akan tuangkan Air santan yang sudah kita rebus tadi Dan sudah kita dinginkan ya teman-teman Jangan lupa Sambil kita saring seperti ini Nah setelah itu Kita akan campurkan perlahan-lahan Kita aduk sampai semua adonan Benar-benar tercampur rata Dan adonannya sedikit mengkilap ya teman-teman Nah seperti ini ya Ini ciri-ciri raki yang masih aktif ya teman-teman Dia berbuih seperti ini Lalu sekarang kita akan masukkan Bahan biangnya ya teman-teman Nah ini dia berbuih Dan sampai ketutupnya ya Karena mungkin gelasnya aku pakainya kurang tinggi Atau kurang besar ya teman-teman Nah ciri-ciri raki yang masih aktif Dia bisa mengembang dan berbuih Seperti ini ya Lalu masukkan juga Dua butir telur Yang sudah kita kocok tadi Lalu kita campurkan rata Sekarang aku mau tutup Menggunakan plastik murab Seperti ini ya teman-teman Nah kalau misalkan kalian gak ada Bisa pakai penutup apapun ya Bisa kain bersih Atau plastik yang lainnya ya teman-teman Setelah kita tutup rapat Kita diamkan kurang lebih satu jaman ya Nah ini dia adonannya Sudah kita diamkan Kurang lebih satu jaman ya teman-teman Sekarang kita akan buka plastiknya ya Seperti ini Sekarang kita akan tuangkan ke sini ya teman-teman Supaya kita mudah menuangkannya ya Sekarang kita nyalakan apinya Api kecil saja ya Lalu di atasnya Aku tambahkan sarangan Yang sudah tidak terpakai Untuk menghukus ya teman-teman Lalu kita tunggu Teflon mininya ini Sampai dia benar-benar panas Setelah teflonnya panas Sekarang kita akan olesin Dengan sedikit minyak goreng Seperti ini ya Kita olesin semuanya Sampai selesai Lalu kita akan tuangkan Kedalam cetakan Kurang lebih 3 per 4 nya ya teman-teman Nah seperti ini Setelah kita tuang semuanya Jangan langsung kita tutup ya teman-teman Kita biarkan dulu Sampai di atasnya muncul Gelembung-gelembung kecil Seperti ini ya Nah ini gelembungnya Semakin bertambah ya teman-teman Lalu sudah seperti ini Lalu kita tutup Setelah kita tutup Lalu kita akan panggang Kurang lebih 15 menitan ya Setelah 15 menit Sekarang kita buka tutupnya Kita akan tes tusuk Kalau dia sudah tidak lengket Berarti sudah mateng ya teman-teman Dan ini permukaannya Juga sudah kering Nah sekarang kita akan angkat Nah ini adalah hasilnya ya teman-teman Meskipun cuma panggang teflon Tapi hasilnya sangat cantik ya teman-teman Dan sarangnya juga banyak Nah sekarang waktunya kita cobain ya Ini sarangnya tuh benar-benar banyak loh teman-teman Jadi bagi kalian Yang baru pertama kali Mau belajar bikin bika ambon Kalian harus cobain ya Semoga berhasil Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Sampai jumpa di video-video aku berikutnya Wassalamualaikum Bersama Terima kasih telah menonton!